Bahwa salah satu tugas Bang Faldo adalah ya termasuk memberikan informasi kepada masyarakat Itu gimana tuh pada saat memberikan informasi biasanya yang Bang Faldo lakukan Apakah memang itu udah pasti kebenaran atau ya udah pasti kebenaran loh ya kalau di pemerintah Bang Tapi ada kekhawatiran gak sih nanti takutnya disangka hoax gitu Ya memang benar ya tadi sempat dengar dari Ustadz gitu bahwa baik buruk itu kan subjektif ya Ustadz ya Mungkin ada yang menurut kita beritanya baik gitu tapi tidak benar gitu loh Tapi mungkin beritanya buruk tapi itu benar gitu Nah jadikan kita bicara soal kebenaran, the truth gitu kan Jadi dan dalam pemerintahan kita gak boleh bohong ya kan Karena hoax dimana-mana semuanya bisa memproduksi berita apalagi kita di alam demokrasi seperti sekarang Betul Ya kan beda kalau dulu otoritarian mungkin satu jalur gitu Kalau sekarang semuanya bisa jadi narasumber, semuanya bisa jadi konten kreator, viral sedikit langsung masuk TV Ya kan dan langsung masuk TikTok dan lalala gitu Nah jadi kita memang dalam bekerja, saya biasanya crosscheck beberapa titik sih Mas Pertama pasti tentunya ke Pak Menteri dan juga memastikan kepada orang-orang gitu Apalagi apabila ketika ada kritik Ustadz dari masyarakat Kadang-kadang kan Tabayun itu seperti apa ya Politik ini kan sebenarnya atau pemerintahan ini kan tentang silaturahmi ya Nah jangan sampai gara-gara kita tidak bisa mengelola informasi silaturahmi kita rusak gitu loh Karena politik kan untuk menggalang dukungan Pemerintah kan pengen didukung Bukan pengen benar dan salah saja Tapi kita mau didukung Tolong didukung dalam mengerjakan pekerjaan kita Jadi informasi yang kita sampaikan harus bikin orang ngedukung Kalau orang gak ngedukung kita ya susah gitu loh Nah makanya tugas kami sebenarnya dalam pemerintahan gitu Untuk menyampaikan informasi untuk menggalang dukungan Tanta membohongi ya Tanta membohongi Itu yang harus dikatakan Tanta membohongi Tanta membohongi Kenapa Tanta membohongi Tanta membohongi Terima kasih.